Jumpa lagi dengan Pak Sabar Hari ini Pak Sabar membahas Zodiac Mingguan Ini Seputar dunia tarot Yang mau konsultasi Silahkan hubungi nomor WA Pak Sabar 0822 2179 9480 Silahkan konsultasi apa saja Tentang jodoh, tentang rejeki Tentang kesehatan, tentang Karir, tentang asmara Tentang keuangan, tentang pekerjaan Mungkin tentang Ada pihak ketiga Dalam asmara Anda Bisa ditanyakan Pak Sabar Nanti dijelaskan pakai kartu tarot Mungkin tentang kenaikan jabatan, tentang masa depan Anak, masa depan keluarga Karena di dunia ada 7 miliar manusia Tentu masalah manusia satu dengan yang lain Berbeda, silahkan chatting Pak Sabar Ditunggu di 0822 2179 9480 Kartunya dikocok Capricorn Ini bagaimana asmara Capricorn Ini satu konten ini Isinya tentang asmara Tentang rejeki Tentang kesehatan Bagaimana Capricorn hari ini Untuk seminggu ke depan Capricorn dalam bidang asmara Ada 5 of 1 Digambarkan Sebuah situasi Ada Sebuah sedikit konflik Dalam bidang asmara Digambarkan 5 orang sedang bertengkar Mereka saling memukul Menggunakan tongkat Ini artinya Tongkat itu simbol pekerjaan Artinya Kesibukan Anda Memicu konflik dalam asmara Jadi Jangan terlalu sibuk Perhatikan pasangan baik-baik Ini asmara Capricorn Masih Capricorn Bagaimana Asmaranya ada Ten of 1 Di balik konflik itu Ada sebuah kesuksesan asmara Digambarkan Seseorang sedang Membawa tongkat 10 Naik tangga istana Hampir selesai Sebuah Perjuangan asmara yang berat Akhirnya membuahkan hasil Menaiki tangga istana Hampir selesai Ini perjuangan panjang Perjalanan panjang Yang jadi jomblo Yang Yang masih sendiri Yang masih single Ini ada titik-titik terang Tentang Jodoh Yang lagi PDKT Ini juga ada Pendekatan Ini ada Titik-titik terang Menaiki tangga istana Hampir selesai Yang berumah tangga Yang ada masalah Ini juga ada titik terang Ada sebuah Keberhasilan Dalam asmara Konflik bisa berlalu Ketika Anda bijaksana Nine of one Seseorang memegang Tongkat Ini disimbolkan Seseorang memegang Tongkat Dengan mata tertutup Terus di belakangnya Ada delapan Tongkat Itu artinya Dalam bidang asmara Tutup mata Tutup telinga Jangan hirukan Omongan orang Fokus kepada Pasangan Jangan tengok-tengok Rumput tetangga Lebih hijau Jangan ditengok Itu hanya perasaan Anda Pelangi selalu di atas Kepala orang Ini juga artinya Kita suka membanding-bandingkan Tidak bisa dibandingkan Ini Fokus pada pasangan Tutup mata Tutup telinga Ini gambar Asmara Capricorn Seperti ini Ini semuanya Ada gambar tongkat Tongkat itu Simbol pekerjaan Artinya Jangan terlalu Mementingkan pekerjaan Jangan egois Pentingkan pasangan juga Tentu dia asmara Capricorn Minggu ini Sekarang Rezeki Capricorn Ini di kartu rezeki Tapi ada muncul The Lovers Ini artinya Sebenarnya Rezekinya baik Tapi The Lovers ini Simbol kebahagiaan Simbol cinta kasih Ini artinya Dalam bidang Mencari rezeki Tidak lepas Dari hubungan pasangan Hubungan dengan pasangan Yang baik Akan memicu Rezeki yang baik juga Yang belum punya pasangan Ini kebahagiaan Artinya Situasi hati yang bahagia Akan mempermudah rezeki Rezikinya akan semakin lancar Ketika hati bahagia The Lovers Simbol-simbol rezeki yang baik Dalam terjemahannya Bagaimana rezeki Capricorn Minggu ini The Herupan The Herupan ini Simbol seorang Biksu Sedang mengajarkan Muridnya Tentang ilmu agama Ini artinya Dalam bidang rezeki Capricorn harus lebih Dekat dengan Tuhan Banyak beribadah Banyak berdoa Rezeki Anda Minggu ini Tidak bisa dilepas dari Tuhan Kedekatan Anda dengan Tuhan Akan semakin Mempermudah rezeki itu The Herupan Simbol-simbol Ketuhanan Simbol-simbol Keikhlasan Ini juga dilambangkan Keikhlasan itu Sebaiknya Anda Berbagi sedikit Kalau Berbagi banyak Juga baik Tapi minimal sedikit Akan mempermudah rezeki Anda The Herupan Simbol-simbol Ajaran ketuhanan Artu ketiga As of Cup Kebahagiaan Kedekatan dengan Tuhan Ini akan mempermudah rezeki As of Cup Sebuah Situasi yang Kemakmuran yang luar biasa As of Cup As Kartu Keberuntungan Cup Piala Ini piala itu simbol kesuksesan Ketika kita seperti mau berlomba Kita bekerja keras Berjuang Berlatih Akhirnya menang Dapat piala Itu piala itu simbol kesuksesan Simbol Perjuangan As of Cup Simbol Keberuntungan yang luar biasa Rezeki Anda Minggu ini sangat baik Digambarkan sebuah piala Penuh dengan air Air itu simbol kemakmuran Ada merpati minum di sana Merpati mandi di sana Merpati mendekati air itu Artinya ada kebahagiaan juga Di balik rezeki yang melimpah Ada kebahagiaan yang luar biasa Untuk Capricorn Bahkan ini rezekinya mengalir terus Itu air sudah penuh Masih mengalir lagi Itu simbol-simbol Rezeki yang luar biasa Rezeki tidak datang begitu saja Tentu harus di Jemput bola Harus dikejar Walaupun dijanjikan rezeki banyak Ketika Anda hanya tidur-tidur di rumah Itu percuma Ini ada janji rezeki yang banyak Dari gambar kartu tarot ini Saratnya selalu happy Dekat dengan Tuhan Berbagi juga Capricorn seperti itu Tadi sudah pertama tentang asmara Tentang rezeki Sekarang tentang kesehatan Capricorn Bagaimana kesehatan Capricorn minggu ini Ini digambarkan Eye of Worn Satu titik didatangi delapan tongkat Artinya banyak peluang kesehatan Yang baik Capricorn hari ini Minggu ini Ini digambarkan Capricorn ini Satu titik didatangi delapan tongkat Artinya Anda yang Saat ini kurang sehat Kurang nyaman Akan ada Suasana yang membaik Satu titik didatangi delapan tongkat Yang punya penyakit Ini sudah mulai berdatangan ubat Ini sambil Simbol Simbol satu titik didatangi delapan tongkat Itu simbol Datangnya kesehatan Satu titik didatangi delapan tongkat Artinya kesehatannya sangat baik Kartu kedua Ini ada Seven of Cup Seven of Cup ini digambarkan Sebuah situasi Orang memandang tujuh piala Tujuh piala itu Simbol mimpi-mimpi Yang mulai jadi kenyataan Jadi Intinya ini kesehatan baik Ini yang sedang sakit Simbol-simbol ini Menggambarkan akan Mulai Ada Penyembuhan Ada Jodoh obat Intinya kesehatan secara umum Ini Seven of Cup ini simbol baik Kesehatan yang terkendali Mimpi-mimpi sehat Jadi kenyataan Terus Kartu ketiga Ini Well of Fortune Lingkaran keberuntungan Well of Fortune ini Dalam bidang kesehatan Diartikan Sehat yang sempurna Ya Ini artinya Anda ada kesehatan yang luar biasa Well of Fortune Lingkaran keberuntungan Segala unsur Sedang beruntung Membawa keberuntungan Anda Well of Fortune ini benar-benar Simbol keberuntungan yang luar biasa Ini dihubungkan dengan kesehatan Artinya kesehatannya Baik Ini gambar lingkaran keberuntungan Lingkaran juga simbol aktivitas Yang tidak pernah berhenti Jadi untuk Mendukung kesehatan Ini disarankan untuk Beraktifitas Untuk melakukan kegiatan Yang rutin Mungkin kerja Mungkin olahraga Ini digambarkan Kesehatan Anda Akan semakin baik Ketika Anda Membawa Aktifitas Ini secara umum Ini kesehatan Capricorn baik Tidak ada masalah Ini secara umum baik Tidak ada gambar-gambar Hanya lingkaran keberuntungan ini Bisa diartikan sebuah perputaran Berarti harus ada aktivitas Yang berkepanjangan Di hidup Anda Ini kesimpulan Ini tadi juga Rezeki baik Ini rezeki ini Diterjemahkan Rezeki Capricorn ini Berawal dari Sebuah kebahagiaan Akan memunculkan rezeki Juga Lebih dekat dengan Tuhan Itu akan memudahkan rezeki Terus ini Dalam bedang asmara Ini ada Pertengkaran sedikit Ada konflik-konflik Tapi tidak berarti Terus ada menaiki tangga istana Hampir selesai Terus kartu terakhir Tutup mata Tutup telinga Itu simbol yang baik Dari tiga kartu ini Ada semuanya Kartu tongkat Kartu karir Kartu pekerjaan Artinya Jangan terlalu egois Jangan terlalu Mementingkan pekerjaan Lihat pasangan juga Jangan terlalu sibuk Dengan pekerjaan Begitu Capricorn Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar Silahkan chatting Di nomor WA 0822 21 79 9480 Ya Ditunggu Silahkan chatting Tentang asmara Tentang Keuangan Tentang masa depan Tentang kesehatan Tentang karir Tentang jodoh Apapun masalah Anda Ya Karena di dunia ini Ada 7 miliar manusia Tentu masalahnya Berbeda-beda Silahkan chatting Ditunggu Sampai jumpa Di video-video Pak Sabar Berikutnya Salam Hormat selalu Semangat selalu Sukses selalu bersama Tentang asmara Terima kasih Terima kasih.